Pembelajaran Matematika kelas 4 Dan mungkin pengurangan juga ada yang sudah belajar Nah tapi dalam video ini Dalam penjelasan kali ini Bapak akan mengajak kalian lebih memahami lagi Supaya ketika nanti ketemu lagi soal-soal seperti ini di kelas 5, di kelas 6 Kalian masih tetap ingat dengan cara-cara awalnya Baik, mari kita lihat Yang pertama, prinsip dasar untuk penjumlahan bilangan atau pecahan disimal adalah Penempatan koma yang harus lurus Nih, misalnya 0,5 ditambah 0,23 Maka patokannya adalah komanya harus lurus dulu Bandingkan dengan bilangan asli Kalau penjumlahan bilangan asli itu 5 dengan 23 misalnya Penjumlahannya seperti ini Yang harus lurus adalah bilangan satuannya Tetapi kalau dalam desimal Kita tidak bisa meluruskan bagian belakang ya Tetapi meluruskannya adalah komanya Maka ini hasilnya kalau dijumlahkan adalah ini kosong ya Kalau kita boleh tulis angka 0 boleh dibiarkan Kosong ditambah 3 sama dengan 3 5 ditambah 2 sama dengan 7 Maka hasilnya adalah 0,73 Kalau ini ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 28 Karena 5 ditambah 3 Itu bedanya penjumlahan pecahan disimal dengan penjumlahan bilangan asli Lalu bagaimana? Jika dalam penjumlahan itu ada angka yang hasilnya lebih besar Misalnya 0,48 ditambah 1,7 Misalnya seperti ini Lihat Angka koma penulisannya harus lurus ya 8 ditambah 0 sama dengan 8 4 ditambah 7 sama dengan 11 11nya jangan langsung kita tulis disini Ingat ya 11nya kita tulis dulu 1 Kemudian koma Karena ingat kita harus lurus Ini nilai tempatnya persepuluhan perseratusan Ya Satunya lagi tulis di atas 1 ditambah 0 ditambah 1 Jadi 2,18 Ini penjumlahan pecahan desimal Dengan angka yang besar Nah yang berikutnya Pengurangan pecahan desimal Pada dasarnya sama ya Dengan pengurangan bilangan asli Hanya Itu tadi Angka atau penempatan koma juga harus lurus Misalnya 0,38 Dikurangi 0,5 Eh maaf tidak bisa 0,17 Kalau ini langsung ya 8 dikurangi 7 sama dengan 1 3 kurangi 1 sama dengan 2 0 kurangi 0 tetap 0 Contoh kedua 2,45 Dikurangi 0,73 5 dikurangi 3 5 dikurangi 3 sama dengan 2 4 dikurangi 7 Bisa tidak? Tidak bisa Maka harus meminjam dari depan Pinjam 1 dari 2 Sehingga jadi 14 14 dikurangi 7 sama dengan 7 2 karena tadi sudah dipinjam 1 Maka tinggal 1 1 dikurangi 0 tetap 1 Jadi hasilnya 1,72 Ini adalah prinsip dasar dalam menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal Sampai tahapan ini Bapak harap kalian sudah mengerti ya Karena yang berikutnya Hanya tinggal Membandingkan saja atau melihat saja apakah perlu meminjam Apakah perlu menyimpan angka ke depan atau tidak Itu kuncinya Maka dari itu Hati-hatilah dan telitilah dalam membaca soal matematika Baik untuk video kali ini sampai disini dulu ya Bapak harap kalian sudah mengerti Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan Boleh tulis di komentar di bawah Oke sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya Terima kasih Salam sehat selalu See you